Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala surafil anbiya wal-murassalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamin amma ba'at yang pertama saya perkenalkan saya menyapa Bapak dan Ibu apa kabar Bapak dan Ibu semoga kita selalu dan senantiasa mendapatkan nikmat nikmat kesehatan maupun nikmat yang lainnya kita kembali lagi fokus malam ini saya sedikit akan sharing tentang bagaimana sih para penderita diabetes ini mengetahui bahwa penyakitnya itu sedang stabil atau sedang terkontrol perkenalkan nama saya Ahmad Faris Muntaha saya selaku Direktur NCS yang terlambungan Bapak Ibu mohon tetap stay di grup ini untuk pembahasan materi akan saya lanjutkan di slide selanjutnya baik Bapak Ibu kita akan bahas beberapa ciri diabetes yang terkontrol yang pertama jika Bapak Ibu dapat mengontrol gula darah maka frekuensi buang air kecil Bapak Ibu akan menurun dari biasanya dan rasa haus yang Bapak Ibu rasakan itu tidak akan terlalu sering mengapa dikarenakan jika kadar gula darah Bapak Ibu di dalam tubuh itu normal atau stabil maka ginjal tidak perlu bekerja keras untuk membuang gula yang berlebih tersebut sebaliknya jika Bapak Ibu tidak dapat mengontrol gula darah maka yang terjadi Bapak Ibu akan merasa sering haus dan Bapak Ibu akan mengalami buang air kecil yang sangat berlebihan terutama di malam hari Bapak Ibu akan bisa buang air kecil 5-6 kali jika Bapak Ibu berlanjut seperti itu terus tidak dapat mengontrol gula darah maka ginjal Bapak Ibu akan mengalami gangguan dikarenakan dikarenakan ginjal akan bekerja keras untuk mengeluarkan gula yang berlebih tersebut ciri-ciri selanjutnya kita akan masuk ke slide yang kedua baik Bapak Ibu kita akan bahas ciri-ciri diabetes yang terkontrol yang kedua yaitu jika Bapak Ibu dapat mengontrol gula darah Bapak Ibu yang terjadi akan berat badan Bapak Ibu itu akan stabil tidak mengalami penurunan secara drastis mengapa ini dikarenakan gula darah glukosa dalam darah dalam tubuh mampu bekerja dengan baik merubah gula darah menjadi energi namun sebaliknya jika Bapak Ibu tidak mampu mengontrol mengontrol gula darah Bapak Ibu akan mudah lapar namun berat badan Ibu Bapak tidak mengalami kenaikan tapi mengalami penurunan secara drastis hal ini dikarenakan tubuh Bapak Ibu kurang mampu menggunakan glukosa kurang mampu membuat gula Bapak Ibu itu dirubah menjadi energi nah akhirnya tubuh Bapak Ibu itu akan menghancurkan otot dan lemah untuk menggantikan energi sehingga berat badan Bapak Ibu akan mengalami penurunan dan otot menjadi lemah ciri-ciri selanjutnya dari diabetes yang terkontrol ciri-ciri selanjutnya itu jika Bapak Ibu dapat mengontrol gula darah maka yang akan Bapak Ibu rasakan adalah tubuh lebih terasa sehat dan bugar mengapa bisa demikian hal ini disebabkan karena tubuh dapat mengubah glukosa menjadi energi yang lebih baik sehingga jika kadar gula Bapak Ibu ini stabil maka tubuh akan mendapatkan energi yang cukup ini juga bisa selalu dijaga dengan menerapkan pola hidup sehat dan melakukan olahraga jadi Bapak Ibu jika di rumah ada waktu luang tetap harus melakukan aktivitas olahraga untuk menjaga agar gula darah dalam tubuh Bapak Ibu itu dapat stabil ciri-ciri diabetes terkontrol selanjutnya yaitu jika Bapak Ibu ada luka maka akan cepat sembuh mengapa demikian ini disebabkan jika Bapak Ibu penerita diabetes dapat mengontrol gula darah saraf-saraf dan sirkulasi darah dalam tubuh akan menjadi lebih baik sehingga jika timbul luka maka akan dapat cepat proses penyembuhan luka ini dikarenakan aliran darah sangat cukup membantu dalam proses penyembuhan tersebut namun sebaliknya jika Bapak Ibu tidak dapat mengontrol gula darah terus timbul luka maka yang terjadi luka itu akan sulit sembuh mengapa demikian itu dikarenakan sirkulasi aliran darah yang ada dalam tubuh Bapak Ibu itu mengalami gangguan sehingga proses penyembuhan luka juga akan mengalami kesulitan untuk sembuh maka Bapak Ibu harus bisa mengontrol gula darah dalam tubuh baik Bapak Ibu untuk mengakhiri sesi telenursing tentang ciri-ciri gula darah yang terkontrol saya selaku pemateri ingin berpesan kepada Bapak Ibu untuk selalu menjaga gula darah dalam Ibu Bapak Ibu selalu dalam keadaan stabil dan bagaimana caranya yaitu dengan cara menjaga pola makan terus menjaga gaya hidup dengan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis-manis serta rajin berolahraga minimal tiga kali dalam seminggu dan yang terpenting jangan lupa selalu memeriksakan kesehatan Bapak Ibu di fasilitas kesehatan dan kami dari NCA Center juga sudah menyediakan fasilitas yang menarik untuk Bapak Ibu fasilitas pemeriksaan yang dilakukan di rumah jadi Bapak Ibu tidak perlu pergi ke fasilitas kesehatan kami dari tim NCA Center yang akan mendatangin rumah Bapak Ibu kami dari NCA Center ini sudah ada di 8 kota jadi Bapak Ibu jika ada keluarga maupun sana family yang ingin berkonsultasi bisa langsung menghubungi atau berdiskusi di grup ini Bapak Ibu jika merasa bermanfaat bisa share ke keluarga maupun kerabat tentang grup talent ini saya selaku pemateri sekiranya jika ada salah kata mohon maaf saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh